Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Di video hari ini, saya mau cerita lagi tentang tokoh Tionghoa yang berasal dari Sukabumi. Kali ini adalah Tan Bun Suan. Kayak apa sih ceritanya? Yuk, lanjut! Jan Bun Suan atau dalam dialek hoken disebut Tan Bun Suan adalah pria Tionghoa kelahiran Sukabumi yang lahir pada tanggal 25 Juni 1905. Dia mulanya bersekolah di Holland Chinese School atau disingkat HCS Sukabumi. Mungkin sebagian yang nonton video ini tahu ya kalau HCS adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial di India Belanda untuk warga etnis Tionghoa. Sebagai tambahan informasi, HCS didirikan di Jakarta pada tahun 1908 untuk menandingi sekolah-sekolah Tionghoa berbahasa Mandarin yang didirikan oleh Chungwa Hoi Kwan atau di Pulau Jawa lebih dikenal dengan dialek hoken yaitu Tionghoa Hoi Kwan. Ini perkumpulan Tionghoa gitu. Bedanya, HCS tentu saja menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Belanda sedangkan sekolah Tionghoa kan bahasa pengantarnya bahasa Mandarin. Kembali ke Tan Bun Suan. Jadi selain sekolah di HCS, ia juga aktif di organisasi Chungsyo. Setelah lulus, Tan Bun Suan berangkat ke Batavia dan melanjutkan sekolah di Koningen Wilhelmina School. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di perusahaan kereta api Batavia di Welterfreden. Sekarang daerah Jakarta Pusat gitu. Kalau pada masa pemerintahan India Belanda itu, kalau menurut sejarah Welterfreden itu mulai dari RSPAD Gatot Subroto sampai Museum Gajah Jakarta Pusat. Kalau setelah zaman Jepang itu, Welterfreden kata itu meliputi seluruh, hampir seluruh wilayah Jakarta Pusat. Kemudian, Tan Bun Suan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Sukabumi. Setelah itu, beliau aktif menulis di Koran Simpo dan perniagaan. Tahun 1920, Tan Bun Suan menjadi anggota Dewan Editorial di Koran Sin Bin di Bandung sampai koran tersebut tutup. Lalu, beliau pindah bekerja di Koran Kengpo. Pada tahun 1928, Tan Bun Suan memproduksi sebuah film yang diadaptasi dari novel yang berjudul Setangan Berlumur Darah karya Cuh Hongbok. Ini merupakan film bisu yang dibuat dalam format hitam putih dan menjadi novel adaptasi kedua di India Belanda. Selama dekade 1930-an, Tan memimpin sejumlah koran seperti Warna Warta, terus koran asal Sukabumi Asia, dan koran asal Semarang, yaitu Suara Semarang. Kemudian, pada dekade 1930-an itu juga, Tan Bun Suan menerbitkan novel di majalah sastra seperti Cerita Roman dan Penghidupan. Novel-novel yang diterbitkan oleh Tan cukup banyak. Beberapa diantaranya berjudul seperti Bergerak, Dikdaya Kembang Latar, Kutukannya Bunga Serigading, dan Coban. Novel-novel Tan biasanya bertema nasionalis Tionghoa, seperti misalnya pada novel yang berjudul Uang yang diterbitkan pada tahun 1935. Novel ini menyentil tentang kecenderungan komunitas Tionghoa di Hindia Belanda pada saat itu yang terlalu berorientasi pada uang. Di novel sebelumnya, yang terbit tahun 1933, yang judulnya Lelatu Anaknya Api, Tan Bun Suan menceritakan tentang bahayanya terlalu patuh pada tradisi. Namun, pada tahun 1940, di novelnya yang berjudul Buehua, Tan Bun Suan justru menceritakan tentang resiko dari menolak tradisi dan tatanan alam. Jadi, bertolak belakang gitu kali ya. Dua novel lainnya yang juga diterbitkan pada tahun 1935, seperti Pendekar Merah, ini menceritakan tentang pendudukan Jepang di Jehol tahun 1933. Lalu, satu novel lagi yang judulnya Bergerak, ini menceritakan tentang peran wanita dalam gerakan sosial. Nah, yang terakhir ini diterbitkan kembali pada tahun 2002 sebagai bagian dari volume ke-6 dari seri antologi Kesusahsaraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi Indonesia baru diakui kemerdekaannya oleh Belanda pada tahun 1949. Pada periode tersebut, Tan Bun Suan memimpin Koran Sin Min dari Semarang. Ia juga tetap aktif menulis untuk sedar dan Sunday Courier dari Jakarta. Pada tahun 1951, Tan Bun Suan dituduh menjadi anggota barisan Citarum yang dianggap sebagai kelompok subversif oleh pemerintah Indonesia. Ia kemudian dijubloskan ke dalam penjara dan disiksa. Tahun kemudian, setelah dibebaskan, Tan Bun Suan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1952. Nah, begitu deh ceritanya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video singkat hari ini. Boleh silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sya-sya! Sya-sya!